Halo Assalamualaikum, kembali lagi di Witri Channel Di kesempatan kali ini, eventnya itu untuk akad nikah Dan ini suami saya dibantu oleh adik dan temannya lagi Dan untuk modelnya masih yang rustic Tetap itu, karena itu masih yang favorit Cuman itu kita nanti ini dibedakan di warna bunganya aja Karena ini ruangannya kecil, jadi kita rada kesulitan untuk take videonya Jadi ini kita bisa-bisain dari pojokan Karena ini kendalanya kalau misalkan kita ngedekor di ruangannya itu yang kecil Nah, kameranya ini kan jenisnya masih yang belum bisa wide ya Jadinya kendalanya di situ, nggak bisa yang full videonya Jadi ya, pokoknya ada alurnya ya Nah, setelah papan rusticnya terpasang Selanjutnya adalah pemasangan daun Nah, disini tetap masih pakai daun warna putih Kita ratain dulu daunnya Untuk teman-teman yang tanya jumlah daunnya berapa lusin Saya belum bisa jawab ya Nanti kita, saya bikinin video Tapi nggak tahu kapan Nanti mungkin kalau saya sudah rada sehat ya Bisa beraktifitas Nanti saya buatkan video Satu meter papan saya itu Butuhnya berapa daun gitu ya Nah, setelah daun putihnya terpasang Kita pasang dulu untuk bunganya Ini nggak tahu ya kenapa suami saya Kenapa pasang bunganya dulu Biasanya tuh harusnya daun yang warna hijau Nah, tapi nggak apa-apa ini juga Urutannya tuh nggak masalah Yang penting kan tampilannya ya Nah, ini bunganya Si klien mintanya warna peach Sama ada kombinasi warna putih Dan hijaunya sedikit gitu Nah, ini masih proses pemasangan bunganya Nah, ini untuk rangkaian bunganya sudah selesai Ini adik saya menambahkan bunga-bunga dan daun Dan setelah itu ini dirapikan lagi Digeser ke pojok Karena 2 meter kan ya Jadi dipojokin ke belakang gitu Nah, karena ini ruangannya sempit Jadi terus banyak orang lalu-lalang-lalu-lalang Ini jadinya gambarnya apa Autofocusnya tuh berubah-berubah gitu ya Terus ini udah pemasangan daun yang untuk di atas Nggak apa-apa ya Ini kelihatan sedikit doang Karena emang ruangannya kecil Jadi nggak bisa cover semua untuk videonya Nah, ini pemasangan lampunya Ini disini kita pakai lampunya yang juntai Tapi yang modelnya yang zigzag Yang panjangnya beda-beda gitu Nah, setelah itu Penambahan daun-daun Biasanya tuh suka masih ada yang bolong gitu Dan kelihatan kayunya Jadi ini pasti ditambahin sama suami saya Untuk daun warna hijaunya Ini sementara suami saya mempersiapkan inisial Ini adik saya nambah-nambahin bunga lagi Biar kelihatan penuh gitu ya Karena ini memang tadi kita rangkainya itu Kayak seperti biasa Pasti ada yang copot Ada yang harus dilepas dulu sementara Kayak gitu Jadi memang harus diperbaiki lagi di venue gitu Sampai jumpa di video Dan disini proses pemasangan inisial Yang belum tahu inisial saya pakai bahan apa Ini pakai bahan MDF Ukurannya 3 mili Yang saya cat Warna gold Goldnya itu ada glitternya gitu Saya pernah membahas juga Untuk jenis catnya apa Boleh nanti videonya di scroll scroll ya Itu kalau gak salah ya Beberapa bulan yang lalu lah Saya pernah nge-review catnya Nah ini Proses Peletakan dekoratifnya Ini masih ditata-tata ulang Sama adik saya Dan ini Tinggal kayak ngerapi-ngerapiin sama nambah-nambahin daun ya Soalnya Ini adik saya komunikasi sama saya terus Jadi kurangnya gimana Ini gimana Kayak gitu Karena Yang dimau klien Itu kan Saya yang tahu gitu Karena Yang handle Pesanan Itu saya Jadi Klien biasanya Komunikasinya dengan saya Nah disini Ada saya nambahin daun Biar kelihatan masih hijau-hijau gitu Karena Tadi Kurang lah ya Kalau menurut saya Terima kasih setelah dekoratifnya ditata sekarang setting untuk lampu lampu biasanya saya pakai lampu sorot itu 2 kanan dan kiri untuk 2 meter bila 4 meter biasanya saya tambahin tengah cuman karena ini 2 meter jadinya hanya 2 untuk lampu di atas saya pakai yang warna kuning ini yang untuk di lampu juntainya saya ini pakai hanya 5 watt dan beginilah hasilnya semoga video ini bermanfaat bila ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar sekian untuk video kali ini nantikan video-video kita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati